Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darul Kamal N.W. Kembangkerang sudah memiliki sebuah masjid yang diberi nama Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal Masjid ini berdiri atas niat besar dari Minikda Haji Muhammad Zainuddin yaitu ayah anda dari Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain selaku pembina dan pendiri Pondok Pesantren Darul Kamal N.W. Kembangkerang Tepatnya hari Rabu 26 Jumad al-Ula 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2020 Di pagi hari Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain melangsungkan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Haji Muhammad Zainuddin Pada acara peletakan batu pertama, Bapak Tuan Guru beserta tokoh masyarakat lainnya meletakkan batu pertama yang sudah didoakan oleh ulama makahal muka romah Dan pada hari itu juga ditetapkan sebagai tanggal dan hari pertama pembangunan masjid tersebut Pembangunan Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal merupakan kado istimewa di haritasnya akuran Pondok Pesantren Darul Kamal N.W. Kembangkerang yang ke-37 Seperti yang disampaikan oleh pendiri dan pembina Pondok Pesantren, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain bahwa seluruh pembiayaan pembangunan masjid ini ditanggung oleh ayah anda beliau Saat ini Ninikda Haji Muhammad Zainuddin yang berusia 102 tahun, walaupun dalam keadaan yang sangat lemah Ninikda selalu memantau proses pembangunan masjid walaupun tidak datang langsung ke lokasi pembangunan Atas dukungan serta doa bersama pembangunan masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal rampung diselesaikan tidak lebih dari 10 bulan tepatnya yaitu 283 hari Pada tanggal 23 Oktober 2020 tepatnya hari Jumat tanggal 6 Robiul awal 1442 Hijriah Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal dicatat sebagai hari pertama digelarnya pengajian di masjid tersebut Sekaligus pada hari itu juga hari pertama Ninikda Haji Muhammad Zainuddin menapa kaki ke dalam masjid yang selama ini diniatkan Di hari pertama Ninikda Haji Muhammad Zainuddin menapa kaki ke dalam masjid Seluruh anak dan cuci beliau juga ikut menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut Turut hadir dalam kesempatan tersebut putra kesayangan Ninikda yaitu Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain sekaligus pendiri Pondok Pesantren Peringatan Tasha Akuran ke-37 Pondok Pesantren Darul Kamal N.W. Kembang Kerang yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 Mengandung banyak peristiwa di luar nalar dan dugaan Seperti yang disampaikan oleh panitia pengajian, pada hari pengajian Tasha Akuran yang sekaligus bagi hari peresmian Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal Semula panitia merencanakan pengajian dilaksanakan di lapangan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal N.W. Kembang Kerang Tetapi sejak pagi Pada hari itu arena lokasi pengajian diselimuti mendung dan hujan Jadi dengan siga panitia mengubah lokasi pengajian menjadi Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal Secara tersirat dan seolah-olah Masjid ini tidak rela kalau pada hari itu tidak dipakai sebagai lokasi pengajian Allah walam Dengan keberadaan Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal ini Maka, seluruh kegiatan pengajian yang berpusat pada Pondok Pesantren akan dialihkan pelaksanaannya ke Masjid tersebut Akhirnya mari kita berdoa Semoga pendirinya serta keturunannya diberikan rahmat dan karunianya Jaya terus Pondok Pesantren Darul Kamal N.W. Kembang Kerang